Kalina thamad sawanang itamang kalamut tamang Kita masuk pada part 3 video pembacaan buku, ini pun akan berlalu, Ajan Cah, ajaran tentang ketidaktetapan dan akhir duka. Kita masuk pada bagian 2, yaitu Anicca, tidak tetap. Bagian 2 Anicca hanya memuat 5 subbahasan. 11. Membuat batin di bawah kendali kita. 12. Banyak kotoran batin. 13. Itu tidak tetap, itu tidak pasti. 14. Sebuah kisah kodok. 15. Pemeditasi bingung yang menemui Buddha. Judul asli buku ini adalah Everything Rises, Everything Fals Away Penghimpun dan Penerjemah Thai Inggris, Paul Breiter. Penerjemah Inggris Indonesia, Nafta S. Meika. Penyunting, Handa Kawijananda. Penerbit, Ehipasiko Foundation. Cetakan 1, November 2010. Anda bisa mengklik Timestamp atau Penanda Waktu di bagian deskripsi video ini jika Anda mau langsung masuk ke sub-pokok bahasan tertentu. Baiklah, kita lanjutkan pembacaan buku ini pun akan berlalu acanca dengan masuk kepada bagian 2, Anicca, tidak tetap. Sebelas, membuat batin di bawah kendali kita. Apapun keadaan batin yang muncul, bahagia atau tidak bahagia, jangan hiraukan. Kita seharusnya senantiasa mengingatkan kita sendiri, ini tidak pasti. Ini adalah sesuatu yang orang tidak sering renungi, bahwa ini tidak pasti. Hanya inilah faktor kunci yang akan memunculkan kebijaksanaan. Demi mengakhiri kedatangan dan kepergian kita, serta menemukan kedamaian, kita hanya perlu mengatakan, ini tidak pasti. Kadang kita mungkin terganggu oleh sesuatu sampai-sampai air mata bercucuran. Itu sesuatu yang tidak pasti. Ketika suasana hati, nafsu, atau kebencian datang pada kita, kita cukup mengingatkan kita akan satu hal ini. Entah berdiri, berjalan, duduk atau berbaring. Apapun yang muncul adalah tidak pasti. Tidak bisakah Anda melakukan ini? Tetaplah begini entah apapun yang terjadi. Cobalah, Anda tidak memerlukan banyak, cuma ini saja akan manjur. Ini adalah sesuatu yang membawa kebijaksanaan. Cara saya berlatih meditasi tidak begitu rumit. Hanya ini. Inilah yang segalanya akan berpokok. Itu tidak pasti. Semuanya bertemu di titik ini. Anda tidak perlu menelusur semua ragam pengalaman batin. Ketika Anda duduk dalam meditasi, mungkin ada berbagai keadaan batin yang muncul, melihat, dan mengetahui segala macam hal. Mengalami keadaan yang berbeda-beda. Jangan ikuti mereka. Dan jangan terperangkap di dalam mereka. Anda hanya perlu mengingatkan diri sendiri bahwa mereka tidak pasti. Itu saja cukup. Itu sederhana. Pengetahuan akan datang. Namun pada saat itu, jangan terlalu menganggap penting pengetahuan itu atau melekat padanya. Pemahaman akan hal-hal ini selalu tepat waktu dan relevan. Pada segala waktu, ketidaktetapanlah yang berkuasa. Anda seharusnya bermeditasi akan hal ini. Kata-kata benar dan sejati para bijak tak akan kekurangan menyebut tentang ketidaktetapan. Jika tidak ada penyebutan mengenai ketidaktetapan, maka itu bukan ucapan orang bijak. Itu bukan ucapan orang-orang yang tercerahkan. Itu disebut ucapan yang tidak menerima kenyataan keberadaan. Sebagaimana saya lihat, begitu kita memiliki pengetahuan benar, batin akan dibawa kendali kita. Apakah maksudnya kendali ini? Kendali ini ada di dalam anicca. Mengetahui bahwa segalanya tidak tetap. Segalanya berhenti di sini ketika kita melihat dengan jernih. Dan anicca menjadi sebab bagi kita untuk melepas. Kemudian kita biarkan segalanya terjadi, menurut sifat alami mereka. Jika tidak ada yang muncul, kita berdiam dalam ketenang seimbangan. Dan jika sesuatu muncul, kita merenung. Apakah ini menyebabkan kita menderita? Apakah kita berpegang padanya dengan kelekatan yang mencengkram? Apakah ada sesuatu di sana? Inilah yang menyokong dan mempertahankan latihan kita. Jika kita berlatih dan sampai ke titik ini, saya rasa setiap dari kita akan merealisasi kedamaian sejati. Jika kita mencapai tempat pengenalan kebenaran ini, kita akan menjadi orang yang tidak ruwet, tidak menuntut, puas dengan apa yang kita miliki. Mudah bagi orang lain untuk bicara kepada kita. Dan tidak angkuh dalam perilaku kita. Tanpa kesukaran atau masalah. Kita akan hidup dengan nyaman. Orang yang bermeditasi dan merealisasi batin yang hening akan menjadi seperti ini. 12. Banyak kotoran batin Ajancah bersandiwara Ajancah bicara berulang-ulang mengenai ketidakpastian. Dan ia juga memastikan bahwa kehidupan dalam wiharanya mencerminkan kebenaran eksistensi tersebut. Murid-murid belajar untuk hidup tanpa kelekatan terhadap rutinitas, pengharapan, kepemilikan, bahkan terhadap beliau. Pada tahun-tahun belakangan, ketika langkah Ajancah menjadi lebih lambat, ia pergi menyambut dana makanan ke desa-desa yang terdekat dengan wihara. Biasanya ketika barisan para biku sampai ke ujung desa, ketika pendana terakhir telah memberikan nasi mereka, seorang samanera atau biku junior akan membawakan mangkuk Ajancah. Dan sebagian besar rombongan akan berjalan lebih dahulu, mendundukkan kepala mereka dan merangkapkan tangan mereka sebagai tanda penghormatan ketika mereka melewatinya. Seringkali ia ditemani oleh salah seorang biku yang lebih tua. Namun kadang ia berjalan sendirian. Kadang ketika Anda menganggukkan kepala untuk mendahului, ia akan memanggil nama Anda, sehingga Anda akan mengikuti langkahnya dari belakang. Pada suatu pagi seperti itu, ia mulai menanyai saya mengenai para biku kepala di wihara-wihara cabang yang pernah saya tinggali. Ketika kami mulai bicara mengenai Ajan Sinuan, seorang murid senior yang kini menjadi kepala wiharanya sendiri dan salah satu murid favorit Ajan Cah dalam hal suruh-menyuruh, saya mengatakan bahwa lambat laun saya mulai merasa bahwa Ajan Sinuan itu agak malas dan suka bermain-main, meski ia membela diri betapa ia adalah seorang praktisi yang tekun. Benar, ujar Ajan Cah. Seperti saya, saya punya banyak otoran batin, saya suka mengawur. Meski saya sadari ia menunjukkan omongan itu kepada saya, saya terkejut mendengar omongan demikian dan tidak tahu apa yang harus saya katakan. Ajan Cah melanjutkan, memiringkan kepalanya ke arah saya, merendahkan suaranya, dan bicara seperti pura-pura membisikkan rahasia. Dengar, saya berencana untuk lepas jubah dan saya ingin kamu bantu saya mencari perempuan yang baik. 13. Itu tidak tetap. Itu tidak pasti. Kita berfokus pada dhamma di sini dan saat kini. Di sinilah kita bisa melepas segala sesuatu dan memecahkan kesulitan-kesulitan kita. Sekarang juga, pada saat ini, karena momen kini mengandung sebab maupun hasilnya. Saat kini adalah buah masa lalu. Saat kini juga sebab bagi masa depan. Kita tengah duduk sekarang ini adalah hasil dari apa yang telah kita lakukan pada masa lalu. Dan apa yang kita lakukan kini akan menjadi sebab bagi apa yang kita alami pada masa depan. Jadi Buddha mengajarkan kita untuk membuang masa lalu dan membuang masa depan. Mengatakan membuang bukanlah berarti kita membuang apapun. Namun berarti kita tetap di dalam satu titik saat kini. Di mana masa lalu dan masa depan menyatu. Jadi kata membuang ini hanyalah cara bicara. Apa yang ingin kita lakukan adalah sadar akan saat kini. Di mana sebab dan hasil ditemukan. Kita melihat saat kini dan melihat pemunculan dan pelenyapan terus-menerus. Muncul dan berlalu. Saya terus mengatakan hal ini. Namun orang-orang tidak benar-benar memasukkannya ke dalam hati. Fenomena muncul pada saat kini dan mereka tidak stabil atau bisa diandalkan. Orang-orang tidak terlalu melihat ke dalam hal ini. Apapun yang muncul, saya akan mengatakan, Oh, ini tidak tetap. Atau, ini tidak pasti. Ini sangat sederhana. Apapun yang terjadi adalah tidak tetap dan tidak pasti. Namun karena tidak melihat dan memahami hal ini, kita menjadi bingung dan tertekan. Dalam yang tidak tetap, kita melihat ketetapan. Dalam yang tidak pasti, kita melihat kepastian. Saya menjelaskannya, namun orang-orang tidak memahaminya, dan mereka terus saja menjalani hidup mereka dalam pengejaran segala sesuatu tanpa akhir. Sungguh, jika Anda mencapai titik damai, Anda akan berada di sini, di tempat yang saya bicarakan. Titik ini pada saat kini. Apapun yang muncul, bentuk kebahagiaan atau penderitaan apapun, Anda akan melihatnya sebagai tidak pasti. Ketidakpastian inilah Buddha itu sendiri. Karena ketidakpastian adalah Dhamma. Dan Dhamma adalah Buddha. Tapi kebanyakan orang mempercayai Buddha dan Dhamma sebagai sesuatu yang berada di luar diri mereka. Ketika batin mulai menyadari bahwa segala hal tanpa kecuali alami bersifat tidak pasti, masalah-masalah yang ditimbulkan oleh cengkeraman dan kelekatan mulai berkurang dan pudar. Jika kita memahami hal ini, batin mulai melepas dan meletakkan segala sesuatu, tidak mencengkram segala sesuatu, dan kelekatan bisa tiba di akhirnya. Ketika kelekatan berakhir, kita pasti mencapai Dhamma. Tak ada sesuatu pun yang melampaui ini. Ketika kita bermeditasi, inilah yang ingin kita realisasi. Kita ingin melihat ketidaktetapan, ketidakpuasan, dan ketiada dirian. Dan ini dimulai dengan melihat ketidakpastian. Ketika kita melihatnya dengan sempurna dan jernih, maka kita bisa melepas. Ketika kita mengalami kebahagiaan, kita melihat bahwa ini tidak pasti. Ketika kita mengalami duka, kita melihat bahwa ini tidak pasti. Kita mendapat gagasan bahwa akan baik untuk pergi ke suatu tempat, dan kita menyadari, itu tidak pasti. Kita pikir akan baik untuk tetap berada di mana kita berada, dan kita menyadari, ini pun tidak pasti. Kita melihat bahwa segala hal mutlak tidak pasti, dan kita akan hidup dengan nyaman. Kemudian kita bisa tinggal di mana kita berada dan merasa nyaman, atau kita bisa pergi ke tempat lain dan merasa nyaman. Keraguan akan berakhir seperti ini. Mereka akan berakhir dengan metode praktek pada saat kini ini. Tidak perlu resah mengenai masa lalu, karena itu telah berlalu. Apapun yang terjadi pada masa lalu telah terjadi, dan lenyap pada masa lalu. Dan sekarang sudah selesai. Kita bisa melepas kekhawatiran mengenai masa depan, karena apapun yang akan terjadi pada masa depan, akan terjadi dan lenyap pada masa depan. Ketika umat perumah tangga datang memberikan persembahan ke sini, mereka melafal. Pada akhirnya, semoga kita mencapai nibbana pada masa depan. Kapan atau di mana itu, mereka tidak benar-benar tahu. Nibbana jadinya nun jauh. Mereka tidak mengatakan, di sini, saat kini. Mereka mengatakan, suatu saat pada masa depan. Selalu suatu tempat, suatu saat di sana. Bukan di sini. Hanya di sana. Dalam kehidupan berikutnya, juga akan dibilang di sana. Dan dalam kehidupan-kehidupan mendatang, juga akan dibilang di sana. Jadi mereka tidak akan pernah sampai. Karena nibbana selalu di sana. Ini seperti orang-orang mengundang seorang biku tua untuk menerima dana makanan di desa dan mengatakan, tolong Bante pergi sambut dana ke desa sana. Kemudian ketika ia telah berjalan ke desa yang jauh dari sana, penduduknya berkata, tolong Bante terima dana makanan di sebelah sana. Ia terus berjalan. Namun kemanapun ia tiba, mereka memberitahunya, tolong terima dana makanan di sana. Orang tua malang ini tidak akan pernah melihat sesuap makanan. Ia hanya terus berjalan ke sana dan di sebelah sana, dan tanpa menerima apapun. Kita cenderung seperti ini. Kita tidak pernah mengatakan di sini saat kini. Kenapa tidak? Apa ada yang salah dengan saat kini? Ini karena kita masih terlibat dengan segala sesuatu. Kita masih bergembira dalam keduniawian dan tidak berani melepasnya. Jadi kita lebih suka membiarkannya menjadi suatu ketika pada masa depan. Persis seperti orang yang mengusili Biku Tua dengan omongan tentang dana makanan. Tolong Bante pergi ke sebelah sana untuk terima dana makanan. Jadi ia terus mencari tempat di sana, di mana ia bisa menemukan dana makanan untuk menyokong dirinya. Namun tak pernah di sini, dan ia tak pernah menerima makanan apapun. Mari kita bicarakan mengenai di sini saat kini, dalam kekinian. Praktek benar-benar bisa dilakukan dalam kekinian. Kita tidak perlu melihat suatu ketika pada masa depan. Alih-alih menjadi resah mengenai apa saja, kita cukup melihat dhamma di sini saat ini, dan melihat ketidakpastian dan ketidaktetapan. Maka batin Buddha yang mengetahui muncul. Hal ini dikembangkan melalui pengetahuan ini, bahwa segala hal adalah tidak tetap. Di sinilah pengetahuan diperoleh. Samadhi. Keheningan batin dapat dikembangkan di sini. Ada kedamaian dalam hidup di hutan. Ada ketenangan ketika mata tidak melihat dan telinga tidak mendengar. Batin ditenangkan dari melihat dan mendengar. Namun batin tidak ditenangkan dari kotoran batin. Kotoran batin masih di sana. Namun pada saat itu, mereka tidak muncul. Itu seperti air dengan tendapan di dalamnya. Ketika air diam, air jernih. Namun ketika sesuatu mengusiknya, kotoran naik dan mengeruhkannya. Anda pun sama dalam praktek Anda. Ketika Anda melihat bentuk, mendengar suara, memiliki pengalaman tak menyenangkan, atau merasa sensasi tubuh yang tak menyenangkan, maka Anda terusik. Jika semua ini tidak terjadi, Anda nyaman. Anda nyaman dengan kotoran batin. Anda mungkin ingin mendapatkan sesuatu, seperti sebuah kamera. Jika Anda mendapatkannya, Anda merasa bahagia. Sebelum Anda mendapatkannya, Anda tidak akan puas. Dan ketika akhirnya Anda bisa mendapatkannya, ada berbagai kesenangan dalam hal itu. Kemudian, jika kamera itu dicuri, Anda akan kesal. Kesenangan Anda telah hilang. Jadi, sebelum Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, ada ketidakbahagiaan. Ketika Anda mendapatkannya, ada kebahagiaan. Dan kemudian ketika itu hilang, ada ketidakbahagiaan lagi. Samadhi yang datang dari hidup dalam lingkungan yang damai adalah seperti itu. Ada kebahagiaan dalam merasa senang oleh keadaan yang damai. Namun, kebahagiaan hanya sampai sejauh itu. Karena batin berada di bawah pengaruh nafsu akan sesuatu yang bisa berubah. Setelah sejenak, kebahagiaan akan pergi. Dan ketidakbahagiaan akan mengambil tempatnya. Persis seperti ketika pencuri mendapatkan kamera Anda. Inilah kedamaian samadhi. Kedamaian sementara dari meditasi keheningan. Kita harus menilik ke dalam hal ini sedikit lebih mendalam. Tampaknya Anda sudah mantap dan segalanya akan baik. Tapi kemudian Anda mulai harus memikirkan mengenai bunga pinjaman. Dan duka pun kembali datang. Maka itu, Buddha mengajarkan untuk melihat ke saat kini dan melihat ketidaktetapan badan dan batin. Dari semua fenomena, tak kalah mereka muncul dan lenyap. Tanpa mencengkerami satupun. Jika kita bisa lakukan ini, kita akan mengalami damai. Kedamaian ini muncul karena melepas. Pelepasan muncul karena kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang datang dari pengamatan akan ketidaktetapan duka dan ketiada dirian. Kebenaran pengalaman dan menyaksikan kebenaran ini dalam batin kita sendiri. Dengan berlatih seperti ini, kita terus menerus melihat dengan jernih dalam batin kita sendiri. Fenomena muncul dan lenyap. Lenyap, ada pemunculan baru. Muncul, ada lenyap. Jika kita membentuk kelekatan terhadap apa yang terjadi, duka akan muncul tepat di sana. Jika kita melepas, duka tidak akan muncul. Kita melihat ini dalam batin kita sendiri. Kita bisa mendapatkan kepastian sejati mengenai dhamma ketika bermeditasi seperti ini. Dan kita bisa sampai ke titik di mana segala yang harus kita lakukan adalah melihat batin kita pada saat kini. Kita melepas masa lalu dan masa depan. Melihat pada masa kini. Dan kita melihat ketiga ciri secara sinambung dan dalam segala hal. Berjalan, ada ketidaktetapan. Berdiri, ada ketidaktetapan. Duduk, ada ketidaktetapan. Itulah kebenaran hakiki dalam segala sesuatu. Jika Anda mencari kepastian atau ketetapan, Anda hanya bisa menemukannya dalam segala sesuatu dengan cara ini dan tidak mengubahnya ke cara yang lainnya. Ketika pandangan Anda menjadi matang seperti ini, Anda akan berada dalam damai. Atau apa Anda pikir bahwa dengan pergi bermeditasi ke puncak gunung sunyi, Anda akan memiliki kedamaian? Anda mungkin mendapat kedamaian sebentar. Namun ketika kerasnya kehidupan di sana mulai mengejar Anda, Anda akan mulai merasa lapar dan lelah. Lalu Anda turun gunung dan menuju kota. Banyak makanan enak dan kenyamanan di sana. Namun kemudian Anda akan mulai berpikir bahwa itu mengganggu latihan Anda. Lebih baik pergi ke suatu tempat terpencil. Sungguh orang yang menderita ketika hidup sendirian adalah dungu. Orang yang menderita ketika hidup dengan orang lain adalah dungu. Itu seperti kotoran ayam. Jika Anda membawanya ketika Anda sendirian, kotoran itu bau. Jika Anda membawanya ketika Anda berada di antara orang lain, kotoran itu juga bau. Anda membawa benda busuk bersama Anda. Jika kita pintar, maka kita bisa hidup bersama banyak orang. Dan merasa bahwa itu bukanlah lingkungan yang damai dan itu benar sampai batas tertentu. Hidup bersama banyak orang bisa menjadi sebab untuk memperoleh kebijaksanaan. Saya mengembangkan sebagian kebijaksanaan dari memiliki banyak murid. Perumah tangga datang dalam jumlah banyak, banyak biku datang ingin menjadi murid. Dan tiap orang punya pandangan dan sifat masing-masing. Saya mengalami banyak hal yang berbeda. Dan saya harus mampu menangani situasi. Kapasitas kesabaran dan ketahanan saya menjadi kuat. Sampai kebatas saya bisa menanggungnya. Dan saya masih mampu tetap berlatih. Pada saat itu, semua pengalaman saya menjadi bermakna. Namun, jika kita tidak mengerti dengan benar, tidak ada pemecahan. Hidup sendirian akan baik sampai kita muak dengannya. Kemudian kita akan pikir lebih baik hidup dalam kelompok. Mendapat makanan sederhana tampaknya baik. Dan kemudian mungkin mendapat banyak makanan tampaknya adalah jalan yang benar. Akan terus seperti ini kalau kita tidak bisa memahami batin kita sekali untuk selamanya. Melihat bahwa segalanya tak dapat diandalkan, kita akan menyikapi semua situasi kekurangan atau kelimpahan sebagai tidak pasti dan tidak memiliki kelekatan terhadap mereka. Kita menaruh perhatian terhadap momen kini, dimanapun tubuh ini kebetulan berada. Lalu, beriam akan jadi oke. Bepergian akan jadi oke. Semuanya akan jadi oke. Karena kita fokus pada praktek mengenali segala sesuatu sebagaimana adanya. Orang-orang bilang, Ajancah hanya bicara mengenai tidak pasti. Mereka muak mendengar ini dan mereka kabur dari saya. Kami pergi mendengarkan Ajancah mengajar, tapi semua yang ia katakan hanya mengenai tidak pasti. Mereka tak tahan lagi mendengar hal kuno yang sama melulu. Maka mereka pergi. Saya kira mereka akan pergi mencari suatu tempat di mana segalanya akan pasti, namun mereka akan kembali. 14. Sebuah kisah kodok. Setelah saya ditahbis dalam jalan Buddha, saya mulai berlatih. Belajar, dan setelah berlatih, keyakinan muncul. Saya berpikir mengenai kehidupan makhluk-makhluk di dunia. Semuanya tampak begitu menusuk hati dan memprihatinkan. Apa yang begitu memprihatinkan? Semua orang kaya akan segera mati dan harus meninggalkan rumah besar mereka, meninggalkan anak dan cucu mereka berebut kekayaan. Ketika saya melihat hal-hal seperti ini terjadi, ini benar-benar menyentuh saya. Ini membuat saya merasa prihatin terhadap yang kaya dan yang miskin, terhadap yang bijak dan dungu. Setiap orang yang hidup di dunia ini ada dalam perahu yang sama. Merenungi kevanaan kita sendiri mengenai kondisi dunia dan hidup para makhluk memunculkan pelepasan dan pudarnya hasrat. Dhamma yang menyebabkan perasaan seperti itu memenuhi hati saya, membangunkan saya. Situasi apapun yang saya temui, saya eling dan waspada. Artinya saya mulai memiliki suatu pengetahuan dhamma. Batin saya terang dan saya menyadari banyak hal. Saya mengalami kebahagiaan, kepuasan sejati, dan sukacita dalam cara hidup saya. Gampangnya, saya merasa saya berbeda dari yang lain. Saya adalah orang dewasa, orang normal, namun saya bisa menjalani kehidupan sederhana seorang biku dalam hutan. Saya tidak menyesal atau merasa rugi karenanya. Ketika saya melihat orang lain dengan keterlibatan duniawi mereka, saya pikir itu yang benar-benar patut disesali. Saya mulai memiliki keyakinan sejati dan kepercayaan dalam jalan praktek yang telah saya pilih. Dan keyakinan ini telah menyokong saya hingga kini. Sekarang, di banyak tempat, jalan Buddha, maksudnya ajaran tulen dan langsung yang mengajarkan kepada orang untuk jujur dan lurus untuk memiliki cinta kasih terhadap satu sama lain, tampaknya telah hilang. Dan kekisruhan serta tekanan batin menggantikan tempatnya. Orang di mana-mana melakukan daya besar-besar dalam hidup mereka, tetapi semua yang mereka lakukan membawa duka dan kesulitan pada diri mereka sendiri. Buddha mengajari kita untuk menciptakan manfaat bagi kita sendiri dan pihak lain dalam hidup ini, serta manfaat tertinggi kesejahteraan spiritual. Kita seharusnya melakukan ini sekarang, kini. Kita seharusnya mencari pengetahuan yang membantu kita melakukan itu, agar kita bisa menjalani hidup kita dengan baik. Memanfaatkan sumber daya kita, bekerja tekun dengan cara-cara penghidupan yang benar. Dengan memikirkan kehidupan meditatif, bahwa kita telah mengambil cara hidup ini untuk berdiam dan berlatih dalam kedamaian dan kebersahajaan, serta senantiasa mengembangkan sikap tak berhasrat terhadap keduniawian, maka praktik kita akan berkembang. Dengan senantiasa memikirkan mengenai faktor-faktor praktik, kegiuran akan muncul. Rambut di sekujur tubuh merinding, ada perasaan sukacita saat merenungi cara kita hidup, saat membandingkan hidup kita sebelumnya dengan hidup kita sekarang. Saya pernah mengajari seorang umat bertahun-tahun yang lalu, ketika saya masih seorang biku muda. Ia adalah seorang perumat tangga yang datang kemari untuk bermeditasi dan mempraktikkan delapan sila pada hari Uposata pada tahun-tahun awal Wat Papong. Namun ia masih suka memancing. Saya mencoba mengajarinya lebih lanjut, namun tak dapat memecahkan masalah ini. Ia bilang bahwa ia tidak membunuh ikan, ikan-ikan itu cuma datang menelan kailnya. Saya terus berupaya, mengajarinya sampai ia merasakan pergulatan batin. Ia merasa malu akan kegiatannya memancing, tapi ia terus melakukannya. Kemudian pembenarannya berubah. Ia menaruh kail ke dalam air dan mengumumkan, Ikan manapun yang telah mencapai akhir karmanya untuk hidup, datanglah makan kailku. Jika waktu kalian belum tiba, jangan makan kailku. Ia telah mengubah alasannya, namun masih saja ikan datang memakan kailnya. Akhirnya ia mulai melihat mereka, mulut mereka terkait oleh kail, dan ia merasa kasihan. Tapi ia belum bisa meneguhkan batinnya. Ya, saya bilang kepada mereka, jangan makan kailnya jika belum waktunya. Bisa apalagi aku jika mereka masih datang. Dan ia akan berpikir, tapi mereka mati karena aku. Ia bolak-balik berargumen seperti ini, sampai akhirnya ia bisa berhenti. Kemudian ada kodok. Ia tidak bisa berhenti menangkap kodok untuk dimakan. Jangan melakukan itu, kata saya kepadanya. Coba lihat mereka baik-baik. Kalau kamu tidak bisa berhenti membunuh mereka, coba tolong lihat mereka dulu. Lalu ia mengangkat sekor kodok dan menatapinya. Ia melihat wajahnya, matanya, kakinya. Ya ampun, kodok ini kelihatan seperti anakku. Dia punya tangan dan kaki. Matanya terbuka. Dia menatapku. Ia merasa terluka. Namun masih saja ia membunuh mereka. Ia melihat mereka satu persatu seperti ini, dan kemudian membunuh mereka. Merasa ia melakukan sesuatu yang buruk. Istrinya mendesaknya, mengatakan bahwa mereka tidak akan punya makanan jika ia tidak membunuh mereka. Akhirnya ia tidak tahan lagi. Ia menangkap kodok-kodok itu, tapi tidak akan mematahkan kaki mereka. Sebelumnya, ia mematahkan kaki mereka agar mereka tidak bisa melompat kabur. Masih saja, ia tidak bisa melepaskan mereka. Oke lah, aku cuma mengurus mereka. Memberi makan mereka di sini. Aku cuma memelihara mereka. Apa yang orang lain akan lakukan, aku tidak tahu menahu. Namun tentu saja ia tahu. Orang lain membunuh kodok untuk makanan. Setelah beberapa lama, ia bisa mengakui hal ini kepada dirinya. Bagaimanapun, aku telah memotong karma burukku 50%. Orang lain yang melakukan pembunuhan kodok. Ini mulai membuatnya uring-uringan. Namun ia masih tidak bisa melepas. Ia memelihara kodok di rumah. Ia tidak akan mematahkan kaki mereka lagi. Tapi istrinya yang melakukannya. Ini salahku. Sekalipun aku tidak melakukannya, istriku melakukannya karena aku. Akhirnya ia berhenti sama sekali. Namun kemudian istrinya mengeluh. Apa yang akan kita lakukan? Kita makan apa? Sekarang ia benar-benar terperangkap. Ketika ia datang ke wihara, saya menceramahinya mengenai apa yang seharusnya ia lakukan. Ketika ia pulang, istrinya menceramahinya apa yang seharusnya ia lakukan. Saya memberitahunya untuk berhenti menangkap kodok. Dan istrinya mendesaknya untuk terus menangkap kodok. Jadi harus bagaimana? Betapa susahnya pikirnya. Lahir ke dunia ini, kita harus menderita seperti ini. Pada akhirnya, istrinya harus melepas juga. Jadi mereka berhenti membunuh kodok. Ia bekerja di ladang, merawat kerbaunya. Kemudian ia punya kebiasaan melepas ikan dan kodok. Ketika ia melihat ikan terjerat dalam jala, ia akan membebaskannya. Suatu hari ketika ia sedang bekerja, ia pergi ke rumah tetangga untuk minum air. Tidak ada orang di rumah. Namun ia mendengar suara sesuatu mengetuk-ngetuk. Ia heran. Namun akhirnya ia melihat apa itu. Ada beberapa kodok dalam kuali dan mereka berusaha kabur. Ia melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada orang yang datang, lalu membebaskan mereka. Selang beberapa lama, istri temannya datang untuk menyiapkan makan malam. Ia membuka tudung kuali dan melihat kodok-kodoknya telah hilang. Ia mereka-reka apa yang telah terjadi. Pasti orang yang baik hati itu. Istri tetangganya berhasil menangkap seekor kodok, dan ia memasak kodok saus cabai. Mereka duduk makan, dan ketika pria itu mencelupkan nasi kepalnya ke saus, istri temannya mencengkram pergelangan tangannya dan berkata, Hei, orang baik, kamu seharusnya tidak makan itu. Itu kodok saus cabai. Cukup sudah. Sungguh duka yang besar. Hidup dan memberi makan diri sendiri. Memikirkan hal itu, ia tidak bisa melihat jalan keluar lain. Ia sudah tua saat itu, jadi ia memutuskan untuk menjadi biku. Ia ditahbiskan di wihara setempat, dan setelah upacara, ia bertanya kepada penahbisnya apa yang harus ia lakukan. Penahbisnya mengatakan, Kalau kamu benar-benar mau jadi biku dengan serius, kamu harus berlatih meditasi. Ikuti seorang guru meditasi. Jangan tinggal di sini di dekat pemukiman. Ia paham. Dan ia memutuskan untuk melakukannya. Ia tidur satu malam di wihara, dan pagi harinya ia pamit. Bertanya di mana ia bisa menemukan Ajan Tongrat, salah satu guru meditasi terkenal masa itu. Ia menyandang mangkuk dananya dan berkelana. Seorang biku baru yang belum bisa memakai jubahnya dengan sangat rapi. Namun ia sampai juga pada Ajan Tongrat. Ajan, saya tidak punya tujuan lain dalam hidup. Saya ingin mempersembahkan badan dan hidup saya kepada Ajan. Ajan Tongrat menjawab, Bagus sekali. Sungguh bajik. Kamu hampir saja tidak ketemu saya. Saya baru saja mau pergi. Silakan sujud dan duduk di sana. Biku baru itu bertanya. Saya kan sudah ditahbis. Apa yang harus saya lakukan? Kebetulan mereka sedang duduk di samping sebuah tunggul pohon tua. Ajan Tongrat menunjuk ke tunggul itu dan berkata, Buatlah dirimu seperti tunggul pohon ini. Jangan melakukan yang lainnya. Cukup buat dirimu seperti tunggul pohon ini. Beginilah Ajan Tongrat mengajarkan meditasi kepadanya. Lalu Ajan Tongrat pergi dan Biku itu berdiam di sana merenungi kata-katanya. Ajan mengajari untuk membuat diriku seperti tunggul pohon. Apa yang harus kulakukan? Ia merenungi ini terus-menerus. Baik ketika berjalan, duduk, maupun berbaring untuk tidur. Ia memikirkan mengenai bagaimana pada awalnya ada benih, bagaimana benih itu tumbuh menjadi sebatang pohon, makin besar dan menua, lalu akhirnya ditebang. Tinggal sebuah tunggul. Karena sekarang tinggal tunggul, tidak akan tumbuh lagi. Tak ada yang akan bersemi darinya. Ia terus membahas ini dalam batinnya, merenunginya terus-menerus, sampai menjadi objek meditasinya. Ia memperluasnya untuk menerapkannya ke semua hal di dunia. Dan kemudian ia mampu mengalihkannya ke dalam dan menerapkannya pada dirinya sendiri. Setelah beberapa lama, barangkali aku akan menjadi seperti tunggul ini, benda yang tak berguna. Menyadari hal ini memberinya tekat untuk tidak melepas jubah. Ketika batin diteguhkan seperti ini, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Kita semua memiliki kondisi ini. Tolong pikirkan hal ini dan cobalah menerapkannya ke praktik Anda. Terlahir sebagai manusia itu penuh dengan kesukaran. Dan bukan hanya kehidupan ini sukar bagi kita sampai sejauh ini, pada masa depan juga akan ada kesukaran. Orang muda akan menjadi dewasa, orang dewasa akan menua, orang lanjut usia akan jatuh sakit, orang sakit akan mati. Ini akan terus berlanjut seperti ini. Lingkaran perubahan tanpa henti yang tidak pernah berakhir, maka Buddha mengajari kita untuk bermeditasi. Dalam meditasi, pertama-tama kita harus berlatih samadhi, yang berarti membuat batin hening dan damai. Seperti air dalam baskom, jika kita terus menaruh sesuatu di dalamnya dan mengaduknya, airnya akan selalu keruh. Jika batin selalu dibiarkan berpikir dan mencemasi banyak hal, kita tidak akan pernah bisa melihat apapun dengan jernih. Namun jika kita membiarkan air dalam baskom tenang dan menjadi diam, maka kita bisa melihat segala hal yang terpantul padanya. Ketika batin teguh dan hening, kebijaksanaan akan mampu melihat segala sesuatu. Terang cahaya kebijaksanaan melampaui jenis cahaya lainnya. 15. Pemeditasi Bingung Yang Menemui Buddha Ada seorang biku senior pada zaman Buddha. Ia adalah pemeditasi serius. Ia ingin mencari tahu hingga ke dasar segala sesuatu. Maka ia pergi berlatih samadhi di tempat terpencil. Kadang meditasinya damai, kadang tidak. Ia tidak mampu membuatnya stabil. Kadang ia malas, dan kadang ia merasa rajin. Ia mulai memiliki beberapa keraguan, dan ia pikir ia perlu belajar lebih banyak mengenai jalan praktik. Ia akan mendengar dari berbagai guru. Guru yang ini dan itu benar-benar hebat. Ajaran dan praktiknya luar biasa. Ketenarannya telah menyebar luas. Dan ia akan mencari guru itu untuk mempelajari jalan praktiknya. Setelah belajar sebentar, ia akan kembali berlatih sendiri lagi. Kemudian, saat melatih apa yang telah dipelajarinya dari guru itu, ia mendapati beberapa hal cocok dengan gagasannya sendiri, dan beberapa tidak. Dan keraguannya tetap muncul. Ia mendengar seseorang memuji guru lainnya. Lalu ia pergi menemui guru itu. Ia belajar dari guru itu, dan kemudian berakhir membandingkannya dengan apa yang telah ia dengar dari guru sebelumnya. Ia terus belajar dan membandingkan, dan ajaran-ajaran itu tidak cocok satu sama lain. Dan lebih lanjut, ajaran-ajaran itu tidak cocok dengan gagasannya sendiri. Maka keraguannya pun makin menjadi. Kemudian, ada metode-metode mempraktikkan samadhi. Ia memikirkan semua metode itu dan mencobanya semua. Dan ini hanya membuat batinnya tercerai, berai, dan terusik. Tidak membawa batinnya pada keheningan. Ia sampai ke titik kelelahan, dan masih penuh keraguan seperti sebelumnya. Suatu hari, ia mendengar mengenai Biku Gotama, bahwa ia sungguh seorang yang istimewa. Ia tidak tahan. Pergilah ia sekali lagi. Setibanya di tempat Buddha tinggal, ia mendengarkan ajaran Dhamma. Buddha Gotama berkata, mencoba mendapat pemahaman dari kata-kata orang lain tidak akan mengakhiri keraguan. Semakin kita mendengar, semakin kita ragu. Semakin kita mendengar, semakin kita bingung jadinya. Buddha melanjutkan, keraguan bukanlah sesuatu yang bisa orang lain pecahkan untuk kita. Orang lain hanya bisa menjelaskan mengenai keraguan. Kitalah yang harus menerapkannya ke pengalaman kita sendiri, dan kita sendirilah yang sampai pada pengetahuan langsung. Buddha mengajarkan, dalam tubuh ini ada wujud, perasaan, pencerapan, bentukan kehendak dan kesadaran. Semuanya ini sudah menjadi guru kita, memberi kita pengetahuan. Namun ini memerlukan penyelidikan dan meditasi yang tepat. Jika engkau ingin mengakhiri keraguan, maka engkau seharusnya berhenti dan menyelidiki badan dan batin ini. Buang masa lalu. Apapun kebajikan yang telah kita perbuat, apapun kejahatan yang telah kita perbuat, buang mereka. Tidak ada untungnya berpegang pada mereka saat ini. Apapun yang baik telah berlalu. Apapun yang buruk telah berlalu. Masa depan belum tiba. Apapun akan muncul dan berlalu pada masa depan. Ketika itu terjadi, engkau seharusnya menyadarinya dan melepasnya tanpa melekat. Apapun yang terjadi pada masa lalu telah lenyap. Mengapa engkau menyanyiakan dirimu memikirkannya kini? Saat ini, engkau tidak perlu terlibat dengannya. Engkau tidak perlu mencoba untuk menghentikan pemikiran atau penyadaran apapun. Tapi setelah memikirkan dan menyadari masa lalu, engkau menyadari ini dan melepaskannya. Karena itu adalah sesuatu yang sudah selesai. Masa depan belum tiba. Ketahui pikiran masa depan ketika mereka muncul dan berlalu. Lepas mereka. Pikiran masa lalu tidak tetap. Masa depan tidak pasti. Ketahui lah mereka. Lepas mereka. Lihatlah masa kini. Sekarang juga. Lihatlah kesini saat kini. Dhamma dari pengalaman kekinianmu. Jangan berpikir bahwa guru ini atau itu akan menyelesaikan keraguanmu untukmu. Buddha tidak memuji mereka yang mempercayai orang lain. Orang yang bergantung pada kata-kata orang lain dan menjadi girang atau sedih karenanya, tidaklah dipuji oleh Buddha. Dengan memahami apa yang seseorang katakan, kita seharusnya melepas. Karena kata-kata itu adalah milik orang lain dan seharusnya tidak dilekati. Bahkan jikapun mereka benar, mereka benar untuk orang itu. Jika kita tidak menembusinya dan membuatnya benar dalam hati kita sendiri, kata-kata itu tidak akan pernah menjadi benar-benar-benar bagi kita. Dan keraguan tidak berakhir. Apakah ini benar? Apakah guru itu benar? Apakah guru ini salah? Ini berarti kita belum berlatih untuk merealisasi makna sejatinya. Maka kita belum dipuji oleh Buddha. Saya selalu mengajarkan mengenai aspek dhamma ini yang mengundang kita berpaling ke dalam untuk melihat, mengetahui, dan merealisasinya sendiri. Jika seseorang mengatakan sesuatu itu benar, jangan percaya dulu padanya. Jika ia mengatakan sesuatu itu keliru, jangan percaya dulu padanya. Benar dan keliru sekedar kata-kata yang diucapkan oleh orang lain. Ajaran apapun yang Anda dengar, dan praktikan untuk merealisasi kebenarannya di sini, saat kini. Praktik yang sama tidak akan sama bagi individu yang berbeda, karena tingkat kebijaksanaan mereka berbeda-beda. Kita pergi menemui guru-guru meditasi dan mencoba memahami cara mereka. Kita melihat metode dan perilaku mereka, namun ini melihat yang eksternal. Apa yang dapat kita lihat dari praktik mereka hanyalah aspek eksternal. Jika ini adalah cara kita menekatinya, maka keraguan kita akan tetap bertahan. Mengapa guru ini berlatih dengan cara ini? Mengapa guru itu menggunakan metode itu? Mengapa yang itu banyak mengajar, sedangkan yang lain sedikit sekali mengajar, dan yang lainnya tidak mengajar sama sekali? Ini benar-benar bisa membuatmu bingung. Menemukan jalan yang benar tidak bergantung pada hal-hal ini. Adalah terserah tiap individu untuk mengikuti jalan yang benar. Kita bisa mengambil orang lain sebagai teladan yang baik, namun kita harus melihat lebih dalam ke dalam kita sendiri guna membasmi keraguan. Lantas, Buddha mengajar orang tua itu untuk mengamati saat kini, tidak membiarkan batinnya pergi ke masa lalu atau masa depan. Maka dalam segala situasi, ia terus mengawasi batinnya. Apapun kondisinya, tak jadi soal. Ia melihat mereka sebagai tidak pasti. Hanya ini yang Buddha ajarkan kepadanya, dan dengan melatihnya, ia mampu merealisasi dhamma, menyadari bahwa kebenaran ada di dalam dirinya sendiri. Roda samsara, lingkaran kehidupan berputar, namun tidaklah perlu mencoba mengikutinya. Samsara berputar dalam sebuah lingkarannya. Apa Anda mau coba mengejarnya? Samsara benar-benar cepat. Jika sebuah roda berputar, Anda bisa diam di satu tempat dan membiarkannya berputar. Seekor kadal mungkin mencoba mengejarnya. Anda bisa diam dan melihat kadal itu berputar lagi dan lagi tanpa harus mengejarnya. Samsara kencang dan merupakan lingkaran dhamma duniawi. Namun bagi seseorang yang memiliki kebijaksanaan, tidak ada masalah. Jika kita sadar penuh, maka dalam segala ragam situasi, datang dan pergi, urusilah urusan apapun yang harus kita urus. Tak akan ada lagi gangguan bagi batin. Kalena dhamma savanang etamang kalamut tamang. Selamat menikmati.